Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi kepada Presiden Republik Peru Dina Boluarte di Istana Pemerintahan Peru pada Kamis 14 November 2024. Ia tiba sekitar pukul 14.00 waktu setempat, Presiden Prabowo disambut oleh Kepala Protokol Negara atau KPN Peru, Luis Escalante Shure, dan Kepala Kasa Militer Peru saat turun di halaman istana. Presiden Prabowo kemudian melewati jajaran kehormatan di mana ia berhenti sejenak untuk memberikan penghormatan kepada bendera Peru. Presiden Prabowo kemudian melanjutkan langkahnya menuju lokasi di mana Presiden Dina Boluarte akan menyambut kedatangannya. Saat tiba di tempat penyambutan, kedua Kepala Negara berdiri bersama untuk memberikan penghormatan kepada lagu kebangsaan masing-masing negara. Dimulai dengan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Somos Libres Lagu Kebangsaan Republik Peru. Selanjutnya, kedua Presiden memperkenalkan delegasi dari kedua negara. Presiden Prabowo memperkenalkan delegasi Indonesia kepada Presiden Dina Boluarte yang diikuti dengan perkenalan delegasi Peru. Presiden Prabowo dan Presiden Dina Boluarte kemudian mengadakan pertemuan TTA-TT di ruang Dorata. Sebuah diskusi yang bertujuan mempererat hubungan kedua negara. Setelah itu, kedua Presiden bergabung dengan delegasi masing-masing untuk melanjutkan pertemuan bilateral yang membahas kerjasama strategis di berbagai bidang. Seusai pertemuan bilateral, Presiden Prabowo dan Presiden Dina Boluarte menyaksikan penandatanganan perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas atau khusus yang menandakan penguatan hubungan diplomatik kedua negara. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dan Menteri Luar Negeri Peru, Elmer Sayler Salcedo. Kunjungan resmi ini diakhiri dengan pernyataan pers bersama di mana kedua Presiden sepakat untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Peru. Usai memberikan keterangan pers, Presiden Dina Boluarte mengantarkan kembali Presiden Prabowo hingga tangga beranda istana. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartarto. Menteri Perdagangan, Budi Santoso. Menteri Luar Negeri, Sugiono. Sekretaris Kabinet, Teddy Indrawijaya. Penasehat khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Dudung Abdurrahman. Dan Duta Besar Republik Indonesia di lima, Riki Suhendar. Tim Liputan, Suruhya TV mengembarkan.